Sekarang kita lanjutkan Pembahasan TKP kemarin Dimana 1-10 Saya sudah upload di Youtube 11-20 Sudah saya bahas di pertemuan 7 kemarin, Senin malam kemarin Nah, sekarang tinggal 21-30 Kita bahas sekarang Ini sudah saya record Oke, bagi yang baru Bergabung Saya mengulangi lagi ya Untuk tips dan trik saya Tipsnya Yang pertama adalah Tidak Membaca Soal Langkah yang kedua adalah Pilih Jawaban Paling Malaikat Oke Tips dan trik ini Tidak bisa Digunakan di semua soal Tapi Berdasarkan pengalaman saya Dan percobaan saya Mostly bisa Yang namanya Mostly atau mayoritas Ya mungkin dari 30 soal 35 soal TKP nya 45 ya 45 soal TKP Yang bisa menggunakan tips Dan trik saya itu Mungkin 30 soal Atau 35 soal Mostly Oke Sekarang kita coba Praktikan menggunakan Tips saya ini Mana sih soal-soal Yang harus dibaca soalnya Dan mana yang Tidak Oke Nomor 21 Ya Saya akan Mengajak anggota Tim saya Untuk terus mempelajari Teknik-teknik baru Dalam bermain basket Sehingga memiliki Peluang besar Untuk mempertahankan Gelar juara Vibes nya positif Jadi Tidak perlu kita Eliminasi Oke Saya akan Mengajak Anggota Tim saya Untuk berlatih Lebih Secara rutin Dan terprogram Agar bisa Mempertahankan Gelar juara Nah Ini Vibes nya Juga Positif Kita Tidak Tidak Eliminasi Dulu Saya akan Mengajak Anggota Tim saya Untuk menambah Latihan fisik Untuk meningkatkan Daya tahan Tubuh Latihan fisik Kurang Komprehensif Ini Kayaknya Untuk Permainan Basket Latihan fisik Saja Kurang Komprehensif Latihan fisik Kan juga Teknik-teknik Tadi Seperti Nomor A Berarti Nomor C Tidak Dipilih Kurang Melaikat Kurang Menyeluruh Saya akan Mengajak Anggota Tim saya Untuk Mempelajari Kelemahan Tim lawan Oke Dalam Kompetisi Daripada Kita sibuk Mempelajari Kelemahan Lawan Lebih Baik Kita Menggunakan Waktu itu Untuk Meningkatkan Mutu Internal Group Jadi Kalau Group ya Mutu Internal Kalau misal Individu ya Daripada Mempelajari Kelemahan Lawan Lebih Baik Meng-improve Kemampuan Diri Sendiri Ya Jadi Ini Tidak Saya akan Mengajak Anggota Tim saya Melakukan Pertandingan Uji coba Untuk Meningkatkan Kemampuan Tim Uji Uji coba Untuk Apa Pertandingan Uji Coba Itu Tidak Akan Meningkatkan Kemampuan Tim Ya Karena Kan Harus Ada Supplement Yang Masuk Baru Diuji Lagi Gitu Ya Jadi Antara A Dan B Mana Yang Lebih Bagus Saya akan Mengajak Anggota Tim saya Untuk Terus Mempelajari Teknik-teknik Baru Dalam Bermain Basket Sehingga Memiliki Peluang Besar Untuk Mempertahankan Gelar Juara Saya akan Mengajak Anggota Tim saya Untuk Berlatih Lebih Secara Rutin Dan Terprogram Agar Bisa Mempertahankan Gelar Juara Nah Ini A adalah Skornya 4 B Adalah Skornya 5 Kenapa Yang B Skornya Lebih Tinggi Karena Yang A Fokusnya Mempelajari Teknik-teknik Baru Padahal Kan Dia Sudah Juara Berarti Harusnya Teknik Lama Juga Masih Dipakai Dan Boleh Juga Ditambah Dengan Suplemen Teknik-teknik Baru Makanya Ini Cuma 4 Kalau Yang B Mengajak Tim Untuk Berlatih Secara Rutin Dan Terprogram Yang Namanya Terprogram Itu Pasti Ada Target-target Misal Latihan Pertama Targetnya Apa Latihan Kedua Targetnya Lebih Apa Jadi A sama B Itu Lebih Holistik Yang B Ini Tanpa Membaca Soal Oke Yang Nomor 22 Saya Akan Mengatakan Bahwa Saya Tidak Mempunyai Uang Sama Sekali Dikerahkan Merasa Kasian Saya Akan Memberikan Sebagian Dari Uang Saku Saya Akan Mengajaknya Melakukan Pekerjaan Halal Yang Hasilkan Uang Tambahan Saya Saya Menjajaki Kemungkinan Orang Tua Saya Untuk Membantu Saya Berinisiatif Mencarikan Pinjaman Keteman Lain Oke Ini Tanpa Membaca Soal Kita Sudah Bisa Mendapatkan Gambaran Bahwa Akan Ada Orang Yang Hutang Ini Kayaknya Ya Atau Kehabisan Uang Saya Akan Mengatakan Bahwa Saya Tidak Mempunyai Uang Sama Sekali Ini Ada Unsur Kebohongan Nggak Boleh Dikarenkan Merasa Kasian Saya Akan Memberikan Sebagian Uang Dari Uang Saku Saya Oke Dalam TKP Kita Minimalisir Baper Kita Minimalisir Kebaperan Terlalu Terbawa Perasaan Jadi Ini Tidak Dipilih Kemudian Saya Akan Mengajaknya Melakukan Pekerjaan Halal Yang Menghasilkan Uang Tambahan Ini Malaikat Sekali Bisa Jadi Yang C Kita Baca Yang Saya Akan Menjajaki Kemungkinan Orang Tua Saya Akan Membantu Tidak Usah Relay On Orang Lain Walaupun Orang Tua Apalagi Kan Yang Pinjam Teman Saya Akan Berinisiatif Mencarikan Pinjaman Ke Teman Lain Tidak Harus Care Ini Ini Yang E Mengajarkan Teman Kita Mengajarkan Pada Teman Kita Untuk Malas Karena Kita Yang Proaktif Disini Yaudah Saya Carikan Pinjaman Ke Teman Lain Kenapa Kita Yang Repot Bedakan Dengan Yang C Yang C Mendidik Kalau Yang E Benar-benar Membantu Yang D Mendidik Yang D Juga Benar-benar Membantu Yang A Bohong Yang Ada unsur Kebohongan Yang B Ada unsur Terlalu Baper Yang D Yaitu Unsur Membantu Membantu Mau Dipinjamkan Orang Tuanya Yang E Juga Unsur Membantu Dipinjamkan Dipinjamkan Ke Teman Lain Tapi Yang C Ini Bukan Membantu Tapi Mendidik Saya Mengajaknya Melakukan Pekerjaan Halal Yang Menghasilkan Uang Tambahan Jadi Dia Solutif Mendidik Mendidik Orang Untuk Aktif Tidak Berpangku Tangan Ya Bedakan Mendidik Dengan Membantu Kalau Ada Pilihan Vibes Mendidik Dengan Membantu Maka Yang Menang Adalah Mendidik Dua-dua Yang C Oke Sekarang Dua-tiga Kita Baca Yang Adulia Saya Akan Memberikan Pandangan Saya Ketika Kondisinya Memang Membutuhkan Keterlibatan Saya Dalam Jalannya Diskusi Ya Lumayan Tapi Kayaknya Masih Kondisional Ketika Kondisinya Memang Membutuhkan Kayak Pasrah Gitu Gak Ada Inisiatif Makanya Ini Tidak Saya Pilih Nomor Dua-tiga Yang B Saya Akan Mengikuti Jalan Diskusi Kepanitian Namun Dikarenakan Saya Memiliki Pandangan Berbeda Saya Lebih Memilih Diam Apalagi Ini Pasif Tidak Saya Akan Mengikuti Jalannya Diskusi Kepanitian Dengan Bagian Dengan Bagian Dalam Setiap Topik Pembicaraan Ini Kayaknya Ada Kata Yang Kurang Saya Akan Mengikuti Jalannya Diskusi Kepanitian Dengan Mengambil Bagian Mengambil Bagian Dalam Setiap Topik Pembicaraan Juga Tidak Boleh Terlalu Mendominasi Juga Kalau Dalam Diskusi Ini Juga Tidak Karena Mengambil Bagian Ini Ada Kata Mengambil Bagian Supaya Lebih Logis Saya Akan Mengikuti Jalan Diskusi Kepanitian Dengan Mengambil Bagian Dalam Setiap Topik Pembicaraan Ini Kesannya Kemaruh Jadi Kurang Malaikat Terlalu Mendominasi Jadi Seimbang Aja Kemudian Yang D Saya Akan Mengikuti Jalannya Diskusi Kepanitian Dan Akan Menerima Apapun Hasilnya Pasrah Tidak Ada Sumbangsih Yang E Saya Akan Mengikuti Jalannya Diskusi Kepanitian Tersebut Dan Agar Saya Tidak Salah Dalam Memberikan Pandangan Saya Akan Mengambil Bagian Dalam Topik Pembicaraan Yang Sesuai Dengan Bidang Saya Ini Paling Malaikat Kemudian Sekarang Nomor Dua Empat Saya Menerima Pekerjaan Tersebut Dan Berusaha Menyelesaikan Sedikit Demi Sedikit Meskipun Memakan Waktu Yang Panjang Saya Yakin Tidak Selamanya Atasan Akan Memberikan Pekerjaan Berat Di Luar Kemampuan Saya Ini Vibes Masih Positif Tidak Ada Keluhan Tidak 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 Menerima Pekerjaan Tersebut Saya Akan Berusaha Mencari Cara Penyelesaian Yang Tidak Membutuhkan Waktu Panjang Masih 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 C Saya Menjelaskan Kepada Atasan Bahwa Pekerjaan Tersebut Terlalu Berat Bagi Saya Sudah Hilang Unsur Malaikat Yang D Saya Merasa Pemberian Tugas Yang Berat Tersebut Tidak Sesuai Dengan Sebagai Sebuah H H Tidak Sesuai Dengan Sebuah Ketidak Adilan Tidak Bisa Saya Akan Menerima Pekerjaan Tersebut Karena Sudah Menjadi Tanggung Jawab Karena Pekerjaan Dirasa Karena Pekerjaannya Dirasakan Berat Maka Saya Akan Mencari Bantuan Orang Lain Oke Kemarin Saya Sudah Menjelaskan Bahwa Kalau Ada Opsi Dalam TKP Antara Mandiri Kita Bekerja Secara Mandiri Dengan Bekerja Meminta Bantuan Orang Lain Pilih Yang Secara Mandiri Terlebih Dahulu Antara A Dan B Saya Menerima Pekerjaan Tersebut Dan Berusaha Menyelesaikan Sedikit Demi Sedikit Meskipun Memakan Waktu Panjang Oke Disini Antara Memakan Waktu Panjang Dengan Tidak Membutuhkan Waktu Panjang Itu Yang Paling Malaikat Yang Mana Yang B Kalau B Cepat Kenapa Harus Yang Lambat Walaupun Secara Realitanya Terkadang Kita Menggunakan Prinsip Yang A Tapi Dalam Mengerjakan TKP Jangan Terlalu Jujur Namanya Juga Ada Politis Terus Nomor 25 Saya Tidak Mengajari Bohong Saya Mengajari Cara Memprediksi Opsi Jawaban Dengan Skor Tertinggi Yaitu 5 Sekarang Yang Nomor 25 Dikarenakan Tidak Mendapat Dukungan Saya Akan Membicarakan Lebih Jauh Dengan Pihak Lain Ini Vibs Negatif Saya Akan Membicarakan Dengan Pihak Lain Vibs Negatif Dikarenakan Kurang Mendapat Dukungan Maka Saya Akan Memastikan Agar Pandangan Saya Diterima Dengan Meminta Dukungan Atasan Vibs Negatif Juga Jangan Dipilih Saya Akan Mengajak Pihak Lain Termasuk Yang Tidak Mendukung Ide Saya Untuk Memadukan Ide Nah Ini Ada Jalan Tengah Saya Akan Mengajak Pihak Lain Termasuk Yang Tidak Mendukung Ide Saya Untuk Memadukan Ide Jadi Ada Unsur Diskusi Di Yang D Saya Akan Menilai Kembali Ide Apakah Memang Tidak Layak Dan Saya Akan Berusaha Menggantinya Dengan Ide Lain Lumayan Itu Masih Lumayan Kemudian Saya Akan Mengajak Pihak Lain Untuk Menurumuskan Ide Sehingga Berpulang Besar Untuk Diterima Oke Kalau Ini Kayaknya Harus Dibaca Soalnya Nah Nomor 25 Harus Dibaca Soalnya Perbedaan Dan Silang Pendapat Ketika Dalam Forum Diskusi Adalah Hal Yang Biasa Hal Tersebut Dikarenakan Setiap Orang Memiliki Pandangan Yang Berbeda Beda Pada Saat Gagasan Dan Ide Ide Anda Kurang Mendapat Dukungan Bahkan Tidak Ada Dukungan Sama Sekali Dari Pihak Lain Anda Berusaha Intinya Ide Kita Kurang Mendapat Dukungan Bahkan Tidak Ada Yang Mendukung Nah Apa Yang Kita Lakukan Kita Coba Membacanya Lagi Dikarenakan Tidak Mendapat Dukungan Memang Fokusnya Kurang Mendapat Dukungan Dan Tidak Sama Sekali Dikarenakan Tidak Mendapat Dukungan Saya Akan Membicarakan Lebih Jauh Dengan Bihak Lain Oke Ini Masih Bagus Jadi Berusaha Untuk Membicarakan Lagi Dengan Pihak Lain Dikarenakan Kurang Mendapat Dukungan Maka Saya Memastikan Agar Pandangan Saya Diterima Maka Saya Memastikan Agar Pandangan Saya Diterima Dengan Meminta Dukungan Atasan Ini Pakai Bakingan Dia Pipsnya Negatif Saya Akan Mengajak Pihak Lain Termasuk Yang Tidak Mendukung Ide Saya Untuk Memadukan Ide Bagus Saya Menilai Kembali Ide Apakah Memang Tidak Layak Dan Saya Berusaha Mengganti Dengan Ide Lain Ini 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 Saya Menilai Kembali Ide Apakah Memang Tidak Layak Dan Saya Berusaha Menggantinya Dengan Ide Lain Terlalu Memakan Waktu Karena Ide Kita Sudah Sedikit Dukungan Jadi Ini Tidak Saya Mengajak Pihak Lain Untuk Merumuskan Ide Sehingga Berpulang Besar Untuk Diterima Enggak Karena Disini Posisi Kita Minoritas Kenapa Uang Sudah Ada Ide Yang Mayoritas Diterima Kok Kita Mengajak Pihak Lain Untuk Merumuskan Ide Lain Itu Nah Berarti Antara A Dan C Ternyata Yang Kalau Saya Lihat Kuncinya Yang A Nilainya 4 Yang C Nilainya 5 Kita Identifikasi Kenapa A 4 C 5 Saya Akan Mengajak Pihak Lain Termasuk Yang Tidak Mendukung Ide Saya Untuk Memadukan Ide Jadi Ada Diskusi Jalan Tengah Disini Dikaren Tidak Mendapat Dukungan Saya Akan Membicarakan Lebih Jauh Dengan Ini Membicarakan Lebih Jauh Ini Kan Membicarakan Ide Saya Hanya Membicarakan Ide Saya Tapi Kalau C Ini Berusaha Untuk Memadukan Dua Ide Yaitu Ide Saya Dengan Mayoritas Ide Yang Diterima Jadi Yang C 26 Kita Coba Untuk Tidak Membaca Soal Saya Lebih Senang Bekerja Dengan Standar Hasil Yang Tinggi Sehingga Memberikan Hasil Yang Maksimal Babs Positif Saya Pribadi Saya Pribadi Yang Suka Tantangan Dan Hal Yang Baru Sehingga Saya Lebih Senang Dengan Pekerjaan Yang Menumbuhkan Kreativitas Baru Bagus Juga Saya Tipe Pribadi Yang Suka Keteraturan Dan Terprogram Sehingga Lebih Menyukai Pekerjaan Yang Rutin Keteraturan Dan Terprogram Rutin Ini Kesannya Tidak Ada Kemajuan Monotone Makanya Tidak Dipilih Karena Kalau Dibandingkan Dengan A Dan B Lebih Malaikat Yang A Dan B Gitu Ya Yang D Saya Akan Lebih Menyukai Pekerjaan Yang Menantang Main Nempon Saya Akan Oke Di Mute Dulu Terus Namanya Proses Oke Saya Kan Lebih Menyukai Pekerjaan Yang Menantang Kurang Lengkap Yang A Sama B A Lebih Lengkap Kok Menyukai Pekerjaan Yang Menantang Saya Unmute Terus Untuk Menjamin Mencapai Hasil Yang Memuaskan Saya Lebih Senang Memilih Pekerjaan Yang Mudah Dikerjakan Ini Cenderung Pegawai Yang Sukanya Di Zona Nyaman Ya Berarti Antara A Dan B Kita Lihat A Dan B Mana Yang Lebih Malaikat Mana Yang Lebih Bagus Yang A Mana Tadi Ini Gampang Gampang Bergeser Saya Lebih Senang Bekerja Dengan Standar Hasil Yang Tinggi Sehingga Memberikan Hasil Yang Maksimal Standar Tinggi Dan Hasil Maksimal Kalau Yang B Saya Pribadi Suka Tantangan Dan Hal Baru Sehingga Saya Lebih Senang Dengan Pekerjaan Yang Menumbuhkan Kreativitas Baru Oke Yang B Ini Empat Karena Dia Disini Tidak Ada Tidak Menyebutkan Hasil Hasil Yang Gimana Pekerjaan Yang Menumbuhkan Kreativitas Yang Baru Oke Tapi Kalau Yang A Ini Ada Jelas Tujuannya Result Saya Lebih Suka Pekerjaan Dengan Standar Hasil Yang Tinggi Berarti Otomatis Menantang Sehingga Memberikan Hasil Yang Maksimal Makanya Yang A Yang Skornya 5 Yang B 4 Sekarang Nomor 2 7 Saya Berusaha Berkomunikasi Dan Menjajaki Peluang Untuk Mendapatkan Kesempatan Pengembangan Masa Depan Saya Saya Akan Berusaha Saya Akan Berusaha Mengarahkan Pembicaraan Pada Hal-hal Yang Memungkinkan Orang Untuk Mengetahui Kelebihan Saya Ini Kesannya Pamer Saya Akan Berusaha Mengarahkan Pembicaraan Pada Hal-hal Yang Memungkinkan Orang Untuk Mengetahui Kelebihan Saya Buat Apa Saya Akan Terus Saya Akan Berusaha Memuaskan Tamu Dengan Menjamu Tamu Sebaik-baiknya Lumayan Yang D Saya Akan Menunggu Kesempatan Untuk Mendapatkan Tawaran Bagi Pengembangan Masa Depan Saya Pasif Menunggu Itu Indikasi Pasif Menunggu Kesempatan Jadi Kurang Kurang Proaktif Saya Akan Menjamu Dengan Ramah Sambil Menunjukkan Kelembahan Saya Apalagi Menunjukkan Kelembahan Ataupun Kelebihan Itu Vibes Negatif Berarti Sekarang Dua Tujuh Antara A Dan C Yang A Itu Skornya 5 Yang C Skornya 4 Saya Berusaha Berkomunikasi Di sini Ada Komunikasi Menjajaki Peluang Dan Mendapatkan Kesempatan Pengembangan Masa Depan Saya Saya Berusaha Memaskan Tamu Dengan Menjambu Tamu Sebaik-baiknya Nah Di sini Yang Lebih Holistik Yang Lebih Lengkap Adalah Yang A Kemudian Nomor 28 Untuk TKP Untuk TKP Sampai 30 Saya Ulangi Lagi Untuk Nomor 1 Sampai 10 Dan 11 Sampai 20 Sudah Saya Upload Di Youtube Saya Silahkan Diputar 8 Saya Menerima Aturan Dari Panitia Penyelenggara Karena Hal tersebut Kewenangan Panitia Dalam Menentukan Pembagian Fasilitas Bagi Peserta Diklat Lumayan Tujuan Saya Mengikuti Diklat Adalah Untuk Mengembangkan Diri Sehingga Harus Diikuti Dengan Kondisi Dan Perasaan Yang Bagus Setelannya Susah Kalau Kondisi Dan Perasaannya Tidak Bagus Berarti Tidak Ikut Diklat Pegawai Yang Seperti Ini Biasanya Perilaku Yang Seperti Ini Yang Yang Akan Kena Saringan Saya Akan Meminta Kepada Panitia Untuk Menempatkan Saya Sekamar Dengan Orang Yang Saya Kenal Ini Tidak Bisa Tidak Semua Keadaan Harus Selalu Menuruti Apa Mau Kita Tidak Selalu Kita Sebagai Pegawai Harus Dimaklumi Kemudian Menurut Saya Cara Pembagian Kamar Yang Dilakukan Oleh Panitia Tidak Adil Sudah Ada Klaim Tidak Adil Sehingga Saya Akan Protes Keras Protes Keras Vibes Negatif Tidak Dipilih B Dan C Tidak Dipilih Saya Akan Menerima Dengan Senang Hati Aturan Panitia Penyelenggara Dan Berusaha Mengenal Dan Memahami Teman Sekamar Vibes Bagus Saya Saya Menerima Aturan Panitia Karena Hal Tersebut Kewenangan Mereka Namun Namun Saya Akan Mengasukkan Protes Tidak Perlu Dibaca Sampai Belakang Mengimat Waktu Salah Antara A Dan D Kita Tebak Skornya A4 D5 Kenapa A Kok Lebih Sedikit Daripada D Lihat Yang A Saya Menerima Aturan Dari Panitia Karena Hal Tersebut Kewenangan Panitia Dalam Menentukan Pembagian Fasilitas Bagi Beserta Diklat Pasif Kesannya Terima Tanpa Protes Menerima Dan Tanpa Protes Tapi Kalau Yang D Dia Menerima Dan Berusaha Untuk Blend Dengan Teman Sekamar Dia Menerima Dan Juga Proaktif Tidak Pasrah Begitu Aja Dia Menerima Juga Berusaha Untuk Mensolusi Resiko Dari Penerimaan Dia Kan Bisa Jadi Ini Kan Soalnya Sekamar Dengan Teman Yang Tidak Dikenal Jadi Selain Dia Menerima Dia Juga Berusaha Untuk Mengenali Teman Sekamar Yang Dia Lebih Proaktif 29 Menurut Menurut Saya Pergantian Pimpinan Dari Jabatan Lama Ke Jabatan Baru Merupakan Hal Biasa Dan Tidak Memberikan Pengaruh Yang Berarti Bagi Karir Saya Ini Acuh Jangan Dipilih Tidak Memberikan Pengaruh Pada Karir Saya Pimpinan Itu Ujung Tombak Saya Akan Berusaha Mengenal Di Mute Saya Akan Berusaha Mengenal Secara Lebih Dekat Pimpinan Baru Tersebut Dan Berharap Pimpinan Baru Memberikan Dampak Positif Bagi Unit Kerja Saya Lumayan Saya Tidak Akan Berusaha Mendekati Pimpinan Baru Karena Takut Dicap Sebagai Penjilat Apakah Setiap Yang Dekat Dengan Pimpinan Penjilat Ini Terlalu Vibsnya Julit Saya Akan Mengenal Visi Misi Visi Misi Pimpinan Baru Sehingga Saya Dapat Menyesuaikan Diri Dan Mengikuti Program Serta Kebijakan Pimpinan Baru Serta Bekerja Secara Sinergis Ini Bagus Saya Merasa Tidak Ada Hal Yang Unik Dengan Kehadiran Ini Biasa Biasa Merasa Tidak Ada Hal Yang Unik Masa Depan Saya Tergantung Pada Usaha Dan Kinerja Saya Padahal Tidak Yang Namanya Kerja Berorganisasi Ada Pimpinan Ada Bawahan Semua Saling Mempengaruhi Satu Sama Lain Jadi Tadi Yang A Sudah Kita Eliminasi Yang A Juga Cenderung Cuek Menurut Saya Pergantingan Pimpinan Itu Biasa Tidak Memberikan Pengaruh Bagi Saya Itu Spebs Negatif Kemudian Tinggal Yang B Dan Yang D Oke Yang B Dan Yang D Yang D Ini 5 Yang B Ini 4 Yang B Saya Akan Mengenal Secara Lebih Dekat Berharap Pimpinan Baru Memberikan Dampak Positif Bagi Kinerja Saya Kalau Yang D Lebih Holistik Saya Mengenal Visi Dan Misi Pimpinan Baru Sehingga Saya Dapat Menyesuaikan Diri Dan Mengikuti Program Serta Kebijakan Pimpinan Baru Serta Bekerja Secara Sinergis Nah Ini Yang D Terakhir Saya 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 Akan Menyanggupinya Meskipun Saya Masih Ada Pekerjaan Yang Menjadi Kewajiban Utama Saya Namun Saya Akan Tetap Bersedia Bila Diminta Bantuan Untuk Menyelesaikan Sebuah Pekerjaan Lain Gak Boleh Ya Meskipun Saya Masih Ada Pekerjaan Yang Menjadi Kewajiban Kewajiban Dulu Yang Dipenuhi Sebelum Membantu Pekerjaan Orang Lain Saya Akan Melakukan Kegiatan Lain Saat Bekerja Agar Terlihat Sibuk Ngapain Pencitraan Ini Salah Saya Akan Menerima Pekerjaan Yang Diminta Untuk Diselesaikan Bila Masih Relevan Dengan Kewajiban Utama Saya Masih Lumayan Saya Akan Menerima Pekerjaan Yang Diminta Untuk Diselesaikan Bila Masih Relevan Dengan Kewajiban Utama Saya Saya Akan Menyanggupi Permintaan Untuk Menyelesaikan Sebuah Pekerjaan Baru Untuk Sementara Waktu Saya Bisa Meninggalkan Kewajiban Utama Saya Yang Membosankan Sudah Negatif Semua Ini Dari Sini Saya Akan Menolak Permintaan Untuk Menyelesaikan Suatu Pekerjaan Tambahan Yang Bukan Kewajiban Utama Saya Saya Akan Menjelaskan Secara Sopan Kepada Atasan Bahwa Tanggung jawab Utama Masih Banyak Yang Harus Diselesaikan Logis Dan Sopan Dia Bilangnya Menolak Secara Sopan Berarti Antara C Dan E Mana Yang Lebih Malaikat Tapi Kalau Menurut Saya Ini Perlu Dibaca Soalnya Oke Hal Yang Akan Anda Lakukan Ketika Atasan Anda Menanyakan Kesanggupan Anda Atas Penyelesaian Suatu Pekerjaan Biasanya Anda Tadi Tinggal C Sama E Saya Akan Menerima Pekerjaan Yang Diminta Untuk Diselesaikan Bila Masih Relevan Dengan Kewajiban Utama Saya Dalam Bekerja Saya Akan Menolak Permintaan Untuk Menyelesaikan Suatu Pekerjaan Tambahan Yang Bukan Kewajiban Saya Saya Akan Menjelaskan Secara Sopan Kepada Atasan Bahwa Tanggung jawab Utama Masih Banyak Yang Diselesaikan Berarti Kamu Dikasikan Kerjaannya Lelet Karena Masih Banyak Yang Harus Diselesaikan Harusnya Kalau Dikerjakan Tiap Ini Tidak Sebanyak Itu Berarti Ini Empat Ini Lima Apalagi Ini Ada Kata Menolak Permintaan Pimpinan Harus Ada Jalan Tengah Yang C Ini Lebih Ke Jalan Tengah Tapi Meskipun Kalian Mau Ngambil Yang E Pun Nilainya Masih Empat Lumayan Oke Untuk TKP Sudah Selesai Saya Stop Record Dulu Tengah 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 Tengah